Intro Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan IPSS Kaltara menggelar Red Speed Boot dalam rangkaian peringatan hut ke-24 kota Tarakan. Kegiatan ini digelar pada minggu pagi di kawasan beringin kota Tarakan. Kedepannya kegiatan ini akan dijadikan agenda rutin yang akan digelar setiap tahunnya. Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan IPSS Kaltara menggelar Red Speed Boot di kawasan beringin Tarakan. Red Speed Boot yang digelar oleh IPSS Kaltara ini merupakan rangkaian peringatan hut ke-24 kota Tarakan. Kegiatan Red Speed Boot IPSS Kaltara ini dihadiri oleh wali kota Tarakan Dr. Hairul yang sekaligus membuka kegiatan tersebut. Selain itu hadir juga Kabinda Kaltara Bridgen TNI Andi Sulaiman dan Wakapolda Kaltara Bridgen Paul Erwin Zatma. Red Speed Boot yang digelar IPSS Kaltara itu pun mendapatkan apresiasi dari wali kota Tarakan Dr. Hairul. Bahkan wali kota rencananya akan memasukkan lomba Red Speed Boot tersebut ke dalam agenda rutin tahunan yang bertempatan pada momentum hut kota Tarakan. Tidak salah ingat, lomba Speed Boot ini pun masuk di klaim tetap dihubungannya, pariwisata kota Tarakan. Ada 100 kegiatan selama satu tahun itu, termasuk salah satunya itu adalah lomba Speed Boot ini. Cuma dalam rangka hari ulang tahun kota, ini juga dalam rangka hari ulang tahun kota, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan secara swadaya. Tanpa bantuan pemerintah karena kecintaan mereka kepada kota Tarakan ini. Kota-kota ini bisa sebagai awal kecintaan kita kepada kota ini bisa berbuat lebih banyak lagi. Lebih baik lagi dalam karya-karya nyata di masyarakat, termasuk juga masalah kepedulian sosial kita kepada masyarakat kita yang ada di Tarakan ini. Karena tentu tidak semuanya bernasib baik, yang mampu membantu yang kurang mampu, dan juga sebenarnya tidak mampu menyayangi yang mampu. Supaya bisa terjadi harmoni di kota ini, dan tentu akan mengurangi pekerjaan rumah dari pemerintah kota Tarakan. Saya sudah menyampaikan tadi, insya Allah benar-benar tahun depan kegiatan ini, karena memang sebenarnya masuk di glenderal diperkita, itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan kegiatan. Baik termasuk beberapa kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kota Tarakan yang bisa bekerjakan. Dan ada juga sebenarnya, yang memang walaupun dalam rangka hari ulang tahun, tetapi juga untuk memeriakan kota Tarakan yang termasuk untuk menarik masyarakat ke pariwisata, orang berkunjung ke sini, dalam konteks pariwisata itu. Dan itu, saya ingat saya 2020-2021 itu ada sekitar 100 lebih glenderal diperkitaan kita, termasuk di bidang olahraga, bidang kesenian, termasuk lain itu, banyak yang kita sebenarnya rencanakan, dan bisa dilaksanakan. Saya berharap tahun 2021, kondisinya, eh 2022, kondisinya lipat daripada 2 tahun kelari, sehingga semua rencana-rencana itu bisa kita kerjakan. Pada lomba Red Speed Boot kali ini, sebanyak 38 tim ambil bagian. Antusias peserta dan juga masyarakat menyaksikan Red Speed Boot ini sangatlah tinggi. Nampak dari banyaknya jumlah peserta dan penonton yang datang ke acara lomba tersebut.